Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara menginstall sebuah aplikasi server utamanya disini adalah aplikasi database server jadi disini kita sudah punya aplikasi SQL server jadi disini adalah aplikasi yang dihususkan untuk layanan database server khusus untuk database, kalau di sebelumnya kita coba menginstall samserver yaitu sudah ada juga aplikasi database servernya yaitu menggunakan MySQL, kalau ini berbeda dengan yang di sam ini khusus untuk layanan database untuk perbedaannya disini dari segi performanya memang khusus untuk penyimpanan dalam database untuk install disini kita sudah punya dua installer disini ada SQL Express dan SQL Management Studio SQL Express ini kita gunakan untuk layanan utamanya dan Management Studio adalah untuk manajemen database yang sudah terinstall atau di SQL Express untuk pertama kali kita akan menginstall layanan SQL Server x64 utamanya disini yang saya punya adalah yang 2014 dua-duanya 2014 jadi harus sama ya, kalau bisa untuk install kita tinggal double click yes oke, untuk directory-nya kita disini kita cek dulu oke, di user download SQL Express untuk extract ya ini mah boleh di oke langsung oke, pertama itu installer untuk extract kita coba di cek disini nah, disini ada setup ya kita coba di jalankan untuk install SQL Server 2014 yes oke, ini untuk install ya kebetulan disini saya membuka dua, kita close satu disini kita bisa langsung install karena disini versi terbaru dan saya belum menginstall untuk versi-versi sebelumnya disini memang sudah ada versi sebelumnya seperti SQL Server 25, 2008, sampai 2012 dan kebetulan yang terbaru sekarang adalah 2014 jadi untuk install yang terbaru kita new ya karena memang belum pilih yang pertama oke, disini ada agreement untuk installasi Microsoft SQL Server 2014 Express untuk installasi kita memerlukan persetujuan terlebih dahulu ya disini ada setup ya kemudian untuk yang kedua disini ada tune-on customer experience jadi untuk pengalaman menggunakan SQL Server apabila ada error nanti kita bisa berbagi data ke istilahnya customer ya customer service untuk di layanan Microsoft Server di internet ini lah, yang berhubungan langsung dengan perusahaannya misalkan kita sama lah untuk menolong untuk membantu kualitas untuk selanjutnya di next untuk disini ada automatic update disini saya akan lewati untuk automatic update jadi saya akan langsung install produknya mudah-mudahan ini gak perlu update karena disini kebetulan layanan internet saya lagi mati jadi di next aja langsung coba oh nah ini untuk update sama ya ini gak bisa dicek karena emang lagi internetnya lagi mati jadi kita untuk update nya kita pilih yang seadanya saja dulu selanjutnya kita next jadi kita install yang seadanya oke nah disini ada fitur yang disediakan SQL Server yang akan kita install jelas ini adalah database engine service kemudian SQL nya dan SQL client untuk masing-masing installasinya kita directory nya yang pertama disini ya untuk instant root nya kemudian share nya juga ada ada dua yang untuk x86 dan untuk 64 bit untuk installasi framework nya kebetulan disini saya sudah install ya dan kalau dilihat framework yang dibutuhkan atau paket-paket lainnya untuk mendukung SQL Server ini ada window power shield ada net framework 35 visual studio 2010 dan framework 4 kebetulan disini di komputer saya sudah terinstall jadi untuk rekan-rekan yang masih belum mempunyai terinstall default ini saya sainkan sudah ada ya terus sudah terinstall secara langsung tinggal linux nya kalau sudah dilihat untuk instance configuration disini name instance nya misalkan sudah disamakan saja lah default linux untuk SQL server configuration disini kita lihat ada akun name nya dari disini dari database engine jelas kita lihat collection nya untuk ini ini otomatis menu otomatis masuk ke layanannya ini autentikasi local service seperti bawaan dari microsoft nya ini disable untuk sementara kita defaultkan saja dulu kita langsung di next jadi ini kita pakai yang pertama nanti untuk bisa langsung masuk untuk selanjutnya konfigurasi engine database nya untuk database engine disini yang pertama server configuration disini ada autentikasi mode atau saat kita masuk ke server database kita mau pakai yang mana misalkan disini current nya itu atau yang default nya adalah menggunakan autentikasi dari windows ya windows jadi untuk autentikasi login nya itu pakai kertas sandi dari windows nah untuk tambahan disini saya akan mix dengan autentikasi yang baru misalkan ya misalkan disini saya akan add untuk user kan disini current usernya oh berarti ini current user sama dengan yang ini ya berarti untuk yang password SQL server yang tersendiri kita masukkan disini langsung nah kalau yang disini ini nanti bisa pakai autentikasi yang current user yang ada di management user komputer kita untuk sementara kita akan tambahkan dengan yang disini misalkan kita coba scale server administrator account nya disini saya akan kasih password ini gak masuk ya kita coba directory untuk directory nya juga udah sama instant nya juga sama file stream nya udah ya kita kembali ke server configuration ini udah tersimpan di SQL server system administrator ini jadi nanti berbeda dengan password yang di lokal di windows nanti kita akan coba masuk dengan dua cara autentikasi windows sama mix di server configuration nya yang default kita coba di next untuk langsung terima kasih selamat menikmati oke, jadi disini semuanya sudah terinstal sukses jadi, kita nanti akan uji coba untuk aplikasi skill-nya selanjutnya kita close oke disini juga ada menu-menu lainnya untuk lainnya oke untuk selanjutnya kita akan menginstal management studio untuk pengaturan SQL kalau tadi disini kita sudah terinstal untuk SQL servernya disini tinggal kita manage untuk database-nya kita install SQL management studio yes untuk ekstraksinya samakan oke selesai ya tinggal kita buka juga sama tinggal di setup untuk install SQL kita muncul kita coba lagi ya hmm disini installation service-nya bersama ya dengan tampilan tadi kita coba untuk new untuk menambahkan fitur dalam SQL server kalau tadi database server-nya ini fitur SQL server-nya kita tujuannya menginstal management studio ini seperti tadi kita lewati saja untuk update-nya ini untuk install instance-nya kita sama seperti yang tadi fiturnya di SQL server express yang sudah kita buat nah yang ini berarti kita coba yang ini ya untuk install share component ya karena di packing ini isinya adalah kurang lebih adalah SQL server management studio ya kita coba kita coba kita coba kita coba oke ini nah fitur ya fitur fitur yang akan ditambahkan di SQL server tadi berbeda dengan tadi cuma tiga ini tambahannya yang utamanya ini management tool ya untuk ini juga sudah terinstall jadi tinggal Linux 另外 untuk oke dim complimentary Oke kita lihat disini sudah semuanya terinstal ya sukses semuanya tinggal untuk selanjutnya kita akan dicoba jadi close yang juga dikos ya kita lihat untuk tambahan menu ini udah ada Oke jadi udah terinstal terutama disini yang akan saya gunakan untuk manajemennya ini adalah SQL Server Management Studio di kita akan uji coba skill server yang sudah tertanam ya terinstal di komputer kita dengan membuka skill server 2014 manajemen studio nah ini untuk tampilan pertama ya adalah kita lihat dulu untuk database nya disini kita database engine yang biasa untuk server name ini saya tambahkan yang server name yang di yang seperti ini ya untuk autentikasinya tadi kita sudah buat ya mix antara window autentikasi dan SQL server autentikasi jika untuk window autentikasi kita bisa langsung connect karena disini udah ter misalnya udah otomatis sudah masuk ya di window autentikasi ya karena sudah login disini kemudian kalau ingin coba dengan menggunakan ini autentikasi untuk eh SQL server tersendiri pilih yang SQL server untuk loginnya kalau tidak salah SQL untuk SQL Express ya kalau tidak salah untuk login namenya dan passwordnya yang seperti tadi untuk pertama kita saya akan coba yang window autentikasi saja langsung supaya bisa mudah-mudahan langsung connect nah disini kurang lebih tampilan saat udah bisa mengakses SQL server ya dengan bantuan SQL server manajemen studio disini kita bisa lihat lihat untuk database system yang di contoh-contoh ya database kemudian ada pemodelan misalkan kita coba dilihat ada contoh tabel misalkan nah jadi disini istilahnya untuk manajemen khusus database ya untuk selanjutnya mungkin akan akan lama untuk saya lihat satu-satu jadi untuk pembelajaran SQL server disini kita akan coba di lain waktu jadi kita akan disini kita hanya akan sampai menginstal saja dan alhamdulillah kita berhasil untuk menginstal SQL server ya untuk tutorial kali ini dicukupkan sekian semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati